Setelah dilantik menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memilih bergaya santai dengan sepatu kets dan tanpa ikat pinggang saat bekerja di balai kota hingga saat belusukan. Tapi belakangan gayanya ini justru mendapat banyak kritik, karena dianggap salahi peraturan gubernur nomor 23 tahun 2016 tentang pakaian dinas. Mengaku salah, dua hari terakhir Sandi pun akhirnya mengganti sepatu ketsnya dengan pantofel hitam. Namun Sandiaga Uno mengaku belum juga menemukan sepatu pantofel yang cocok untuk dipakai bekerja sehari-hari. Dengan dalih berdayakan UMKM, Sandi memilih menggelar saimbara bagi seluruh pegiat usaha mikro, kecil dan penengah untuk membuat sepatu khusus untuknya. Saya dengan ini mengumumkan kepada seluruh UMKM di DKI Jakarta yang memproduksi sepatu pantofel untuk mendesain dan merancang sepatu yang akan nyaman dipakai. Dan nanti saya akan bentuk komitenya di bawah Pak Irwandi dan teman-teman gerakan OKOC untuk memilih tiga sepatu terbaik yang sesuai dengan pergup yang bisa dipakai untuk lari, belusukan, maupun juga untuk kegiatan-kegiatan yang penuh dengan mobilitas. Nantinya pendaftaran akan dilakukan via online lewat website yang akan dibuat panitia. Tiga pemenang saimbara pun dijanjikan mendapat hadiah mulai intensif hingga bentuk promosi usaha. Tania Francisca, Edithia Wahyu melaporkan untuk NET.